Halo, saya Audrey dari Alaya Pilates. Kali ini kita akan latihan simple dan ringan untuk mengaktifasi back muscle. Kita akan pakai bola dan saya tidak akan pakai mat hari ini. Kita langsung mulai ya. Oke, saya akan mulai dari berdiri. Kalian boleh pakai mat. Saya tidak akan pakai mat supaya bisa bergerak lebih bebas. Berdiri tegak. Taruh bolanya di belakang. Lalu aktifkan triceps kalian. Pegang bolanya. Agak sedikit ditekan supaya dia tidak jatuh. Dan ditempel ke bola saya menempel di sekitar tailbone dan bokong. Lalu kita akan melakukan squat. Kaki kalian terpisah sekitar sebesar kepalan telapak tangan. Bawa hipsnya ke belakang. Dan dada ke depan. Tekuk lutut kalian. Dan kembali berdiri lagi. Hips ke belakang. Dada ke depan. Tricepsnya tetap aktif supaya bolanya tidak lepas. Hips ke belakang. Dada ke depan. Turun sedikit lebih rendah lagi kalau kalian bisa. Tricepsnya tetap aktif. Tiga kali lagi. Dua kali lagi. Satu kali terakhir. Satu kali terakhir. Aktifkan bokong. Tekan heels ke arah lantai atau matras. Oke. Sekarang. Kita duduk. Buka kaki. Kali kalian pakai matras selebar matras. Atau sedikit lebih lebar dari pundang. Bolanya di depan. Kita akan melakukan spine stretch. Mulai dengan duduk tegak. Cari sitting bone kalian. Duduk di atas sitting bone. Inhale. Inhale. Round. Slide bolanya ke depan. Slide bolanya ke depan. Tiga kali lagi. Round back. Bayangkan seperti kalian melipat masuk tailbone ke arah dalam. Dua lagi. Dua lagi. Satu kali terakhir. Satu kali terakhir. Masih di posisi duduk. Kedua kaki lebih mendekat sekarang. Tekuk lututnya. Tangan lurus. Kira-kira setinggi pundang. Bolanya di depan. Duduk tegak. Inhale. Exhale. Round. Lalu bawa badan kalian ke belakang. Sampai menyentuh tailbone. Inhale. Exhale. Tarik masuk tailbone. Bawa badan kalian ke belakang. Sampai menyentuh tailbone. Inhale. Exhale. Tangan kalian tetap aktif. Seperti memberi tekanan sedikit ke bolanya. Ya. Dua kali lagi. Satu kali terakhir. oke, sekarang kita akan lie down saya akan taruh bolanya di sini tangan lurus ke depan, duduk tegak, exhale all the way down oke, berbaring bawa bola mendekati bokong kalian letakkan heels di atas bola lalu buka tangan kalian ke T-Position perhatikan kakinya seperti sedang ada di tabletop kita akan melakukan spine twist inhale exhale inhale exhale saya akan bawa bola sedikit lagi sampai menempel di hamstring saya ya and then inhale and exhale ya this is better inhale and exhale jangan lupa kakinya point jari-jari kakinya point satu kali lagi setiap sisi inhale exhale oke, sekarang tangan di samping hips geser bolanya menjauh dari bokong letakkan heels, ankle sampai sedikit di atas ankle di atas bola kita akan melakukan bottom lift di posisi ini tarik nafas exhale inhale exhale tarik masuk tailbone rasakan lower back kalian mendekat ke arah lantai lalu angkat bokong kalian bayangkan bayangkan seperti kalian menekan heels ke arah bola sehingga hamstring kalian aktif exhale panjangkan lagi tailbone tailbone in hips up hamstring memanjang ke arah heels jangan lupa tricep sekalian di atas lantai juga aktif tiga kali lagi dua kali terakhir hamstring memanjang 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 Kaki kalian tetap ada di atas bola, point, bawa satu kaki ke atas, panjangkan tailbone ke arah bola. Flex kaki yang di atas, tarik sedikit lebih mendekat ke arah dada, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Kembalikan ke atas bola, kita ganti kaki, rasakan hamstring kalian seperti stretch, memanjang, dan aktif. Dan kita pull, tarik ke arah dada, satu, dua, tiga, empat, 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 empat. Oke, sekarang kita akan melakukan gerakan frog, dikombinasikan dengan bottom lift. Bentuk kaki kalian seperti huruf V, jadi heels-nya menempel, ya. Dan kira-kira heels, ankle, sampai bagian bawah betis ada di atas bola. Sekarang, tekuk, 90 derajat, lurus, heels-nya tetap menempel, bring the hips up. Jangan tekuk lebih dalam dari 90 derajat, jadi knees kalian tetap in line dengan hips. Exhal, tarik masuk tailbone. Angkat hips. Dua kali lagi. Dua kali lagi. Hamstring ke arah heels. Satu kali terakhir. Hamstring ke arah heels. Triceps aktif di atas lantai. Squeeze bokong kalian sedikit. Jangan turun. One, two, three. Squeeze bokong kalian. Aktifkan hamstring. Four. Empat lagi. Dua lagi. Oke. Now, geser bolanya sedikit lebih jauh. Sekarang telapak kaki ada di atas bola. Tangan ke belakang kepala. Inhale. Chest lift. Exhale. Busungkan dada. Busungkan dada. And exhale. Tarik masuk tailbone. black air. entrapping. '! Exhal. Exhale. Reperимrap lantai. også. 안'llrite. Exhale. Exhal. Kalian boleh jauhkan sedikit lagi bolanya. Inhale. Bayangkan back kalian flat. Tarik masuk pundak ke shoulder blade. And exhale. Inhale. Dua kali lagi. Satu kali terakhir. Terakhir. Oke. Sekarang. Bolanya ada di samping kanan saya. Find your sitting bone. Kita akan melakukan oblique stretch. Inhale. Geser bolanya sedikit. Bola ada di sebelah kanan saya. Temukan sitting bone sebelah kiri. Tetap ada di atas lantai. Inhale. Inhale. Dua kali lagi. Inhale. Satu kali terakhir. Inhale. duduk menyamping seperti ini tidak perlu tegang tapi jangan terlalu santai juga ya sekarang kita melakukan chest opening pikirkan bayangkan kalian mendorong bola sedikit ke depan dengan back muscle jadi back muscle tetap menempel di atas bola ya rotation tidak perlu terlalu jauh yang penting back muscle kalian aktif mendorong bola ke arah depan dua kali lagi inhale satu kali terakhir back muscle menempel di bola dorong ke arah depan exhale sekarang kita akan sedikit melakukan side stretch hati-hati find your balance tangannya di bawah buka ke side plank kaki kiri saya di depan jatuhkan pundak jatuhkan kepala ke arah lantai dua hitungan lagi dua hitungan lagi oke sekarang saya akan berbalik ke plank position kemudian bolanya ada di atas abdominal sekalian sampai di ribcage plank position karena abdominal sekalian ditopang oleh bola bukan berarti kalian slouching atau lepas abdominal saya tapi abdominal saya tetap aktif ya bayangkan kalian tidak seperti menaruh perut di atas bola tapi bolanya sebagai feedback nempel aja di perut oke posisi kakinya seperti jinjit sekarang dorong heelsnya aktifkan hamstring dan gluts dua kali lagi stay di sini di posisi kaki seperti jinjit point kaki kiri angkat one two three four angkat dari gluts five six seven eight nine ten kita ganti kaki aktifkan abdominals point two three four five six seven eight nine ten way down oke oke pelan-pelan bangun kita ganti sisi sekarang bolanya ada di sisi kiri saya tinggal doon hihi buka dadanya jangan dilipat seperti ini pandangan ke depan iqh Spaßb bone, kedua sitting bone tetap ada di atas lantai satu kali terakhir oke chest opening kedua obliques tetap aktif inhale dorong bola ke belakang dengan back muscle back muscle kalian upper back bahkan sampai lower back tetap menempel di atas bola tiga kali lagi dua kali terakhir last one now side stretch find your balance guys jangan sampai jatuh tangannya tetap di atas lantai lurus jatuhkan kepalanya ke arah lantai dua nafas lagi di posisi ini satu kali lagi dan kita ke posisi plank lagi oke saya harus bergerak sedikit ke belakang supaya tetap kira-kira di tengah tangannya jauh dari pundak tangannya jauh dari pundak angkat kaki panjangkan hamstring kalian ke arah heels squeeze bokong lalu lalu sambil kalian taruh elbow di atas lantai chest ke arah lantai angkat kakinya ke arah langit-langit exhale inhale and exhale inhale and exhale inhale taruh elbow di atas lantai and exhale and three more and exhale dua lagi and exhale and satu terakhir inhale angkat kaki kalian lalu pertemukan kedua kaki dan kick ke arah langit-langit one two squeeze your glutes four five six seven eight nine ten lurus okay now sedikit stretching lurung bolanya ke depan tangan tangan lurus dada mendekati lantai exhale round back tarik bolanya ke arah mendekat ke arah lutut and inhale luruskan lagi punggung exhale and inhale and inhale and inhale exhale exhale satu kali terakhir kita sudah selesai terima kasih sudah bergabung dengan saya selamat menikmati